Taukah apa itu gunung api? Marilah kita bahas tentang definisi gunung api. Gunung api berasal dari bahasa latin. Yaitu vulkanus. Dan diadopsi lagi ke bahasa Italia atau bahasa Belanda menjadi vulkan. Sehingga hari ini kita mengenal istilah vulkanologi. Yakni ilmu yang mempelajari tentang gunung api. Lalu bagaimanakah definisi gunung api menurut vulkanologis atau ahli gunung api? Shiverdicker mengemukakan bahwa gunung api adalah tempat keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan atau sudah keluar pada masa lampau. Biasanya membentuk sebuah gunung berupa kerucut yang mempunyai kawah di bagian puncaknya. Sedangkan McDonald membedakan definisi ini yaitu tempat bukaan batuan kental pijar atau gas. Dan umumnya kedua-duanya keluar dari dalam bumi ke permukaan dan bahan batuan tersebut mengumpul di sekeliling bukaan itu membentuk bukit atau gunung. Biasanya tempat itu disebut bukaan itu namanya kawah. Bila lebih besar dari 2000 meter disebut kaldera. Sehingga pembentukan bukit atau kerucut dalam suatu gunung api tidaklah suatu hal yang mutlak. Tetapi jika tidak ada akumulasi batuan yang terkumpul di sekitar kawah atau bukaan maka tidak akan membentuk suatu bukit atau kerucut. Sehingga kita mengenal hari ini gunung api adalah gunung atau bukit yang mengeluarkan api. Yeay! Sekian materi hari ini. Kita sambung di materi-materi selanjutnya. Mr. Pulka undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.